Hai semuanya, gimana ini kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Di video kali ini aku mau masak tumisan yang rasanya tuh enak banget Bahannya murah meriah, cocok banget untuk tanggal tua seperti ini ya Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke resepnya Pertama-tamanya disini aku udah siapin 2 buah timun, ukurannya lumayan besar Kalau bisa cari timun yang masih bagus, yang masih muda, yang masih kerenyes-kerenyes gitu ya Dan gak banyak bijinya Nah kemudian dibuang ujung-ujungnya, setelah itu bagian yang hijaunya pekat gak aku pake alias aku buang Karena rasanya tuh agak pahit Nah segini ya cara motongnya, gak usah terlalu kecil dan gak usah juga terlalu besar-besar Kalau udah selesai ini boleh disisihkan terlebih dahulu Bahan selanjutnya disini ada 5 buah tahu yang sebelumnya udah aku goreng tapi memanjang seperti ini Kemudian ada 10 butir bakso sapi, boleh juga digetikan dengan sosis ya, disesuaikan dengan yang ada aja Untuk bakso nya disini aku mau iris atau mau aku potong agak tipis-tipis seperti ini Kalau udah selesai sisihkan, lanjut siapkan bumbunya Disini ada 3 siung bawang merah, ukurannya lumayan besar, aku iris tipis-tipis Setelah itu ada 3 siung bawang putih, ini ukurannya lumayan kecil, aku iris tipis-tipis juga Nah untuk cabai nya disesuaikan dengan selera masing-masing aja, boleh ditambahin dengan cabai rawit sesuai selera untuk takaran pedasnya ini ya Kalau semuanya udah selesai, panaskan secukupnya minyak goreng, tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga harum dan sedikit berubah warna kecoklatan Kalau bawang merahnya sudah berubah warna seperti ini, masukkan dulu baksonya, kita oseng-oseng sebentar sekitar 2 menitan atau sampai si baksonya ini matang Setelah 2 menitan, masukkan timunnya, kita oseng-oseng sampai sedikit berubah warna sekitar 1 menitan ya Kemudian masukkan air putih, gak usah terlalu banyak, sekitar 50 atau 100 ml aja Setelah itu masukkan seasoningnya, disini ada saus tiram, kemudian ada kaldu ayam Setelah itu ada micin, opsional, gak dipakai juga gak apa-apa dan ada secukupnya garam Disini gak aku tambahin gula pasir sama sekali, aduk hingga semuanya tersampur rata Kalau timunnya ini udah mulai matang, tapi jangan sampai lembek banget ya Masukkan tahunya, aduk hingga semuanya tercampur rata, terakhir masukkan cabai yang udah dipotong-potong tadi Nah ini dimasak sampai si cabainya ini sedikit buruh warna, kayak layu-layu gitu ya Tapi ingat, timunnya jangan sampai kelembekan, nanti rasanya tuh gak enak Gimana? Bikinnya simple banget kan? Ini insya Allah murah meriah ya bahan-bahannya Yang pada saran gimana rasanya, silahkan dicobain resep ini ya Semoga resep kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya, bye-bye Sub indo by broth3rmax